bismillahirrahmanirrahim wa furuduhu arba'atun ada pun fardu-fardu tayammum yaitu ada empat al-awalun niyatu ada pun yang pertama yaitu niat makarunatan binakli turabi padahal dibarengkan dengan memindahkan debu wa bi awali juz'in yamsahuhu minal wajihi dan dengan permulaan juz yang ia usap daripada wajahnya wa yanwil mutayammimu istibah hatta solati masalan dan niat oleh orang yang tayammum akan kebolehan solat umpamanya asani ada pun yang kedua mashul wajihi yaitu mengusap wajah tulan dari segi panjangnya wajah wa urdon dan dari segi lebarnya hatta almukubili min anfihi wa syafataihi sampai-sampai bagian depan dari idungnya dan dua bibirnya asalisu mashul yadaini ma'al mirfaqaini yang ketiganya yaitu mengusap dua tangan serta dua siku wala takfi dorbatun wahidatun dan tidak memadai oleh satu tepukan lil wajihi wal yadaini bagi wajah dan dua tangan bala buddha likulin minhuma min dorbatin mustaqillatin bahkan tak dapat tidak bagi tiap-tiap satu dari keduanya daripada tepukan yang tersendiri al-rabi'ut tertibu ada pun keempatnya yaitu tertib bi'an yuqaddima mashal wajihi ala mashal yadaini dengan bahwa ia mendahulukan akan mengusap wajah atas mengusap kedua tangan wallahu a'lam biswab ibu-ibu sekalian yang mulia pertemuan ini kita akan membahas tentang rukun-rukun tayammum sebagaimana tayammum itu diantara fungsinya adalah mengganti wudhu bila enggak ada air atau mengganti mandi bila tidak ada air yakni hadas besar dan ketiga mengganti anggota wudhu dan anggota mandi yang ada lukanya yang tidak boleh kena air ini fungsi tayammum nah pertemuan ini kajian kita berbicara tentang rukun-rukun tayammum kalau tayammumnya pengen sah jadi jumlah rukun tayammum ada empat yang pertamanya kudu niat niatnya sejak tangan ditepukin di tanah sejak ngambil tanah itulah niat kita pasang niatnya beda dengan wudhu kalau wudhu nawaitul wudhu a'li raf'il hadasil asuhari fardhan lillahi ta'ala kalau tayammum enggak boleh begitu tapi niatnya nawaitul tayammum listiba hati solati bahasa kitanya niatnya aku niat tayammum karena untuk membolehkan solat karena Allah ta'ala niat saya tayammum karena untuk membolehkan solat kalau solat kalau megang quran untuk membolehkan memegang quran begitu membolehkan begitu solat dulu dah itu niatnya jadi niatnya saat kita tepuk kalau pakai cincin pakai jam kudu dicopot karena debu beda dengan air enggak bisa nyerep maka dia kudu dicopot copotin begitu untuk dia tayammum nya maka kalau mau tayammum dia di tanah sarapnya sudah ada maka kemudian itu begini ngusapnya biar praktek dulu jadi tangan diusap begitu ditepukin ngambil ini debu umpamanya ini debu di tanah itu kita udah pasang aku niat tayammum untuk membolehkan sholat karena Allah ini baru diusapin kita dipunya wajah usap kalau debunya tebal digini-giniin dulu agar supaya tipis debunya jangan jangan tebal karena ini syarat doang tangan kedua tangan ditepuk lagi jangan di tempat tadi tadi kan udah diambil di tempat yang lainnya yang gak diambil biar gak mustahmal cara tangan supaya benar kelingking tangan kiri di atas jempol di atas telunjuk tangan kanan gitu ini caranya ibu harus belajar cara biar ibu tayamomnya benar jadi kelingkingnya di atas telunjuk kanan jari manis kirinya di atas jari tengah kanan jari tengah kirinya di atas manis kanan telunjuknya di atas kelingking kanan jadi begini ini namanya cara tayamom ibu tarik ininya jempol nganggang ininya jadi biar benar gak asal ngikuti tuntunan nabi jadi tarik sudah sampai sini ini masih ada debu sampai sini separoh begitu dengan ditarik begini ditarik sudah sampai sini ibu puter ini yang ini buat di depan yang jempol kiri buat jempol kanan coba praktekin biar bisa begitu jangan sampai salah kalau tayamom supaya benar begitu jadi tangannya begini tarik 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 diputar dorong jempol buat jempol kalau sudah kayak tadi lagi telunjuk kanan di atas kelingking kiri tengah kanan di manis kiri kelingking kanan di tengah kiri air manis kanan di tengah kiri dan kelingking kiri di telunjuk air kanan di telunjuk kiri ini ditarik lagi kayak begitu sudah diputar sininya depan itu namanya tayam tidak asal asalan begitu jadi jempol untuk jempol begitu kalau tidak ngaji semau maunya tayam maunya begitu semau maunya anda benar kalau di pesawat solat di pesawat kagak ada debu maka namanya solat di pesawat itu solat menghormati waktu nanti kalau sudah turun dari pesawat baru solat jadi solat di pesawat solat solatan sambil duduk bacaannya sama gitu cuman solatnya sambil duduk ruku sujudnya nanti sudah turun diulang dikodok begitu namanya solat menghormati waktu namanya namanya nah tayam mung rukun yang pertama niat sebab tayam mung adalah ibadah yang namanya ibadah tidak akan sah bila tidak ada niat kata nabi innamal a'malu bin niat wa in nama likul limri'in manawa begitu itu begitu kudu niat debunya jadi debunya debu tanah arti debu tanah bukan debu yang ada di tanah debu yang asalnya tan tanah debunya walaupun ada di kaca di mobil mobil tuh lama-lama mobil tuh kot kotor itulah debu itu tuh begitu itu disebut debu tanah kalau debu kayak yang ada di AC itu sampah bukan debu itu begitu debu tanah itu mematikan virus-virus yang ada di badan kita itu satu kudu niat nggak boleh kita niat mengangkat hadas kecil atau kita niat mengangkat hadas besar tidak tidak boleh karena tayammum itu tidak mengangkat hadas tayammum itu tidak ngilangin hadas tayammum tapi tayammum ini adalah bersuci darurat yang dapat izin dari agama jadi jadi nggak boleh karena mengangkat hadas kecil nggak boleh begitu dan ini rukun tayammum mau dia tayammum nya untuk apa saja cara tayammum nya sama ibu habis tidur sama lakinya lalu kemudian mandi nggak ada air tayammum bukan guling-guling di tanah bukan iya tapi kayak begini aja kayak tadi lagi begitu niat saya tayammum begitu niatnya tidak boleh karena mengangkat hadas besar nggak boleh nggak boleh begitu begitu niat niat tayammum begitu untuk membolehkan sol solat itu niatnya tayammum nya itu satu yang kedua tayammum itu mengusap wajah dari mulai panjangnya wajah yakni tempat tumbuhnya rambut kepala sampai bawah dagu ya kayak wuduk lah dari mulai telinga kanan ini cupingnya sampai telinga kiri ini namanya disebut wajah termasuk berdepan hidung ni jangan sampai nggak kena debu ini kan depan ni bisa saja dia ngusap ininya nggak kena nggak sah tayammum begitu nggak sah ini tayammum dan tayammum ini nggak ada ajaran sunat tiga kali nggak ada kotor wajahnya termasuk nggak ada ajaran kumur kumur nggak ada begitu iya tayammum tuh jadi sekali aja cuk sekedar untuk sar sarat sekedar untuk sarat begitu ketiga supaya tayammum kita sah diusap tangan kita sampai siku terserah kanan dulu boleh kiri dulu juga boleh hanya sunatnya tangan kanan dulu baru tangan kiri kalau lakukunya hitam sehingga nggak kena debu di bawah kuku wajib kukunya dipotong artinya karena air tuh bisa masuk kalau debu nggak bisa nggak bisa masuk jadi kalau tayammum harus benar-benar kalau kita orang ini sebetulnya ajaran tayammum hanya pada fungsi ketiga kalau nggak ada air kayaknya sulit di negeri kita air mulu kita punya negeri kalau di Arab emang air sulit kayak di Sudan di Afrika air susah air susah 200 meter nggak ada air juga kalau kita banyak air begitu jadi kita ini tayammum kalau sampai ngalamin musibah kayak macam iya kayak orang tabrak jatuh kemudian kayak katarak nggak boleh kena air sehingga wajahnya nggak bisa karena ini tayammum berlaku di kita ajarannya bisa dipakai nih yang sekarang dipelajari ini akan terpakai bila kita anggota tubuhnya nggak boleh kena air baik anggota mandi kalau urusan mandi besar atau anggota wudhu kalau urusan hadas kecil hadas kecil ini tayammum kemudian tayammum ini kudur dua tepukan paling dikit nggak boleh tayammum satu tepukan karena nggak cukup tangan sekali nepuk tangan kanan buat wajah bisa tangan kiri buat tangan kanan maka tangan kiri nggak dapat maka kudu dua tepukan satu kali tepuk untuk wajah satu kali tepuk lagi untuk dua untuk dua tangan untuk dua tangan kalau dia bisa nggak apa-apa begitu tepukan yang penting dua kali tepukan sekali ini tangan kanan buat wajah ini tangan kiri buat tangan kanan tapi kudur tepuk lagi pokoknya harus dua dua tepukan jadi untuk ngambil debunya itu nggak bisa kalau nggak dua tepukan makanya di sini di sini dijelaskan wala takfi torbatun wahidatun lil wajhi waliyadaini nggak memadai nggak cukup satu kali tepukan untuk wajah juga dua tangan juga nggak boleh tapi kudu dua tepukan yang satu untuk wajah yang satu tepukan lagi untuk dua tangan untuk dua tangan yang keempat rukun tayammu adalah tertib tertib di sini adalah mendahulukan ngusap wajah membelakangkan ngusap dua tangan itu maksudnya tertib walaupun hadasnya hadas besar tayammu nya begini aja ibu habis semen kan wajib mandi mennya udah mampet mandinya nggak ada air ya ini tayammu nya kayak begini kalau nggak ada air tapi kalau nggak ada air di rumah itu karena tokennya belum diisi bayar itu bukan nggak ada air air ada belum bayar listrik begitu ini memang nggak ada air makanya negeri kita sulit di Mesir bisa kalau nggak ada air susah Afrika begitu tayammu ini berlaku orang soalnya biasa tayammu nggak ada air 6 bulan 7 bulan begitu jadi yang namanya mandi itu orang daerah Afrika kayak di Arab seminggu sekali mandi nggak bau nggak nggak bau nggak bau jadi Allah itu hebat begitu kalau daerah itu sulit air maka daerah itu memiliki kelembaban nol jadi kalau daerah itu sulit air kelembabannya nol kelembabannya jadi kerupuk gitu ibu ditaruh aja di piring ngemping tuh seminggu kayak nggak bakal ulet nggak bakal gitu taruh aja tuh kerupuk tuh ngemping taruh aja di piring nggak usah ditutup nggak apa-apa begitu badan tuh nggak keluar keringat itu begitu kayak di Arab tuh ibu murah nggak keringatan kok nggak keringat iya karena nggak ada keringat jadi nggak boros di pakaian begitu nggak keringat kalau di Arab begitu nggak keringatan ibu nggak usah ganti-ganti bajunya seminggu itu aja nggak apa-apa bol boleh emang nggak bau nggak bah nggak bau emang begitu di makam Madinah tuh begitu makanya yang cocok madhab malik madhab malik kan mandinya seminggu sekali begitu itu air yang dipakai mandi di Arab tuh air laut yang ibu mandi di hotel hotel tuh air air laut air laut disuling disuling dibikin jadi tawar begitu itulah yang disuplai di hotel-hotel makanya pakai sabun nya tuh jadi kayak mentimun pada iya kayak apa kisik busik iya kayak gitu jadi nggak cocok jadi kalau ibu ke Arab nih mau bawa sabun dari sini sabunnya sabun baby sabun bayi itu baru kalau ibu ke Arab mau bawa sabun biar ibu bagus gitu sabunnya sabun bayi gitu jadi yang sudah diatur tentang kelembaban karena kulit dia masih sensitif begitu kulitnya Arab begitu daerahnya diatur begitu kalau kata saya nggak usah bawa sabun ini beli aja disono udah ada standarnya jadi nggak bakalan gitu cuman orang kita nggak biasa biasanya mandi pakai krim ekonomi iya jadi sabunnya kasen kasen ya iya itu sabun bayi itu ibu kalau umroh haji sabunnya begitu kalau mau bawa begitu bawa sabun kayak begitu sebab kalau sabun biasa kita mandi mesti bakal burik dia di kulitnya karena nggak cocok airnya karena air itu air laut bukan air sumur di Arab sulit air sulit air sulit jadi kelihatan makanya kalau hujan girang kalau hujan girang kalau orang IKPN kalau hujan nangis banjir 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 jadi dia nggak bisa nggak bisa jadi ibu ini umroh beli sabunnya sabun bayi aja sabun bayi pokoknya apa kayak sampo bayi ini bayi itu itu buat mereka tuh kalau berbicara tentang suhu namanya tentang iklim satu daerah jangan sabun yang biasa ibu mandi nggak ketemu begitu nggak cocok karena air laut itu karena hebatnya negara aja pakai air laut begitu air laut disuling dari asin jadi tawar hebat itu yang disupply dimasukin ke hotel hotel begitu hotel hotel itu kayak begitu jadi di Arab tuh nggak keluar keringat biar ibu capek kayak apa nggak keluar keringat karena kita orang nggak terbiasa kita melihat orang nggak mandi bingung begitu kalau orang Arab melihat orang kita mandi mulu begitu begitu mandi mulu Imam Malik itu mandinya seminggu sekali maka kata Imam Malik mandi Jumat itu wajib wajib jadi karena kalau nggak diwajibin Tua Imam Malik nggak mandi mandi bisa sebulan nggak mandi mandi emang air susah sus susah air debu mulu susah susah air susah banget susah susah kalau air mudah kita enak tapi walaupun enak air kita ini banyak mahal air mineral itu mahal di Arab air susah murah kalau di pinggir jalan banyak gratis gratis silahkan minum pinggir jalan itu air gratis kayak di Madinah itu di luar-luar itu air dingin dikata zam-zam bukan air ini air mineral kenapa dikata zam-zam bukan bukan zam-zam kalau di Madinah yang zam-zam yang ada di kotak coklat itu drum-drum itu itu baru zam-zam itu yang di dalam masjid pokoknya yang ada di kotak gentong itu baru tapi kalau di luar itu air mineral gratis gitu dingin gratis air mineral bukan zam-zam bukan air mineral gratis daerahnya air susah tapi air gratis kalau kita daerah banyak air iya gitu orang kaya-kaya orang Indonesia begitu lah kan airnya dari tanah kita dia jual merek doang jual merek aqua merek danon merek airnya dari sumur kita dari tanah air kita airnya begitu kalau kita ini kan gaya hidup demennya gitu orang dulu dia disuruh minum dari gentong dari gentong dikata jangan sakit perut padahal mentah padahal itu yang air mineral itu semuanya gak ada air yang dimasak air mentah semua itu air air mentah gentong itu punya pori-pori jadi sehingga membeningkan air gentong bukan dari plastik dari tanah liat itu iya iya tempayan iya bagus bagus orang dulu pagi-pagi suruh minum air putih pakai gayung iya gayungnya dari batok kelapa begitu ya iya iya kayak begitu gak apa-apa itu yang sekarang modernnya jadi fit jadi aqua jadi lem mineral itu semuanya begitu sama aja sama aja jadi merek aja merek yang namanya air semuanya mengandung mineral namanya juga air begitu air apa aja cuman berbicara merek merek saja begitu kalau kita banyak air jadi tayang mum ini sekedar ilmu saja jarang dipakai jarang dipakai sebatas ilmu saja sehingga balik lagi mau tayang mumnya hadas kecil atau tayang mumnya hadas besar tetap saja yang namanya tayang mum caranya ini niat mengusap wajah mengusap dua tangan dan tartib empat ini kalau fardu wudu enam fardu tayang mum empat begitu ini yang diingat kemudian wayu betiluhu fis sholat tayang mum ada tiga perkara yang membuat tayang mum jadi batal yang pertama segala yang bisa batalin wudu yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang batalin wudu tidur begitu memegang kemaluan apa saja pokoknya yang batalin wudu batalin tayang mum semua semua yang batalin wudu batalin tayang mum batal wudu itu apa saja yang keluar dari kemaluan kita begitu kedua tidur ketiganya gila hilang akal begitu keempatnya adalah bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahrumnya sudah kelewat panjang itu kelimanya megang kemaluan ini batalin tayang mum bila batalin wudu maka otomatis amat tayang mum juga jadi batal sudah kelewat yang kedua adalah murtad na'udzubillah mindalik murtad itu keluar dari islam keluar dari islam itu banyak 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 penyebabnya bisa saja orang jadi murtad lewat ucapan kedua bisa saja orang jadi murtad lewat keyakinan ketiga bisa saja orang jadi murtad lewat perbuatan ini murtad banyak sebetulnya tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh muslim yang menyebabkan keluar dari islam anehnya borong anggap keluar dari islam tapi anggap dosa juga kagak padahal dosanya gede banget dosanya banyak meremehkan quran contoh meremehkan quran itu begini ibu kan hajatan temennya dikasih undangan undangannya ada tulisan bismillah bahasa arab bismillahirrahmanirrahim bahasa arab udah selesai hajatannya undangannya dikemanakan kemana tong sampah itu bismillah itu qur quran dibuang ke tempat sampah itu dosa gede banget dosanya pernah gak buang undangan itu sering terus gimana jadi jadi gimana digunting jadi kalau ibu-ibu ini kalau hajatan saya ajarin bismillahnya pakai laten lat laten aja bismillahirrahmanirrahim surat rumnya kalau kawinan surat rum biasanya ayat berapa 21 udah pakai terjemahnya aja jangan pakai kaligrafi in wamin ayatihi nda usah nda usah ujungnya dibuang ditong sampah dosa yang ngebuangnya dos dosa yang bikinnya berapa iya sebanyak dia nyebarin undangan kenapa oh iya iya kan dia sumbernya dia gitu maksudnya kan dia pokoknya nda usah pakai begitu begitu laten aja lat latin saja bismillahirrahmanirrahim kalau laten gak apa-apa kalau laten jadi kalau ada begitu ibu bunting bismillahnya gunting lalu dibakar begitu caranya jadi setiap undangan diperiksa di diperiksa diperiksa undangan tuh diperiksa begitu itu dosa gode banget kalau sengaja ngajak jadi kafir menghina quran kalau sengaja ngajak iya secara jujur gak ada si niatan sengaja menghina quran tapi yang membuang bismillah iya gak ada di undangan begitu gunting iya belum tahu katanya iya itu banyak banyak yang kayak begitu jadi digunting jadi bismillahnya digunting kumpulin kumpulin atau langsung dibakar gak apa-apa sama seperti quran sobek di rumah ibu kan banyak quran sobek sobek itu dibakar dibakar itu begitu jangan dibiarin bakar orang dulu biasanya diselipin dipager iya gitu dibakar 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 begitu itu adabnya begitu adabnya kayak begitu itu banyak yang menyebabkan murtad itu banyak banyak makanya kalau ibu tahu orang mau nikah disuruh sahadat sahadat lagi khawatir ada tindakan yang keluar dari Islam begitu maksudnya karena banyak yang menyebabkan keluar dari Islam kita lagi kesulitan duit aduh puyang kita begitu bingung bersekolah anak bagaimana ini bagaimana mana kerudung belum lunas lagi umpamanya belum bayar lagi bagaimana ini ada itu terbesit di dalam hati seseorang umpama begini kalau begini memendingan keluar dari Islam ajadah itu sudah keluar itu begitu sudah sudah keluar saya tahun 2023 masuk Kristen ajadah sudah Kristen detik itu juga begitu kalimat kalimat yang keluar dari mulut ini itu harus dijaga banyak hal-hal yang menyebabkan orang jadi murtad na'udhu bila min min dalik jadi murtad begitu seperti mana lagi solat tidak wajib ibarat orang laki ini kalau solat enggak wajib sama gua nah ini namanya meyakini solat itu enggak wajib berarti kalau solat enggak wajib berarti dia bukan musim tapi kalau perempuan ngomong solat enggak wajib sama gua enggak boleh kita menuduh dia kafir ditanya dulu emang apa saya lagi men emang juga kalau lagi men kagak iya kagak wajib justru kalau dia solat dos dos satu jadi enggak boleh langsung orang laki bisa menyebabkan keluar dari islam begitu dua murtad tiga penyebab daripada batal tayamum bila hilangnya sebab yang menghalangi untuk tadinya tayamum itu boleh menjadi enggak boleh lagi yang ketiga hilangnya penghalang sebelum memasuki dari solat yang kita tayamum untuk solat contohnya begini kita udah tayamum tiba-tiba air datang solat belum maka tayamum nya batal kudu wudu pakai air itu kan kita tayamum nya karena enggak ada air sekarang ada maka tayamum nya batal begitu maksudnya ketiga hilangnya pencegah atau penghalang sebelum memasuki solat tapi kalau udah solat mau enggak ini kita tayamum habis tayamum terus solat habis solat kemudian itu iya kali ngalir ada air udah solat itu jadi yang tayamum itu tadi udah karena sudah beres kalau belum beres enggak boleh begitu harus wudu karena tayamum ini pengganti pengganti namanya pengganti itu kalau di pejabat pejabat sementara begitu namanya jadi sementara doang sementara enggak ada air kalau udah ada air iya udah harus wudu harus menggunakan air begitu itu dan tidak melakukan oleh seseorang dengan satu kali tayamum akan dua ibadah fardu bahkan satu fardu saja dan apa yang ia kehendaki daripada sholat-sholat sunnah yang masuk waktunya sebelum tayamum apa artinya tayamum ini kayak pempes sekali pakai kada luarsa jadi kalau kita tayamum untuk sholat dohor nanti sholat asar tayamum lagi nanti sholat maghrib tayamum lagi begitu jadi tayamum itu hanya berfungsi untuk satu kali ibadah wajib satu kali ibadah wajib ini kayak contoh orang laki tapi ini khutbah jum'ah wajib sholat jum'at wajib jadi tayamum pertama untuk khutbah si khutib udah selesai khutbah tayamum lagi untuk sholat jum'at karena khutbah jum'at wajib khutbah jum'at wajib sholat jum'at wajib berarti dua kewajiban maka tayamum nya dua kali tapi kalau sholat fardu kifaya kayak sholat jenazah ini kategorinya ke sholat sun'at artinya kita tayamum buat sholat duhur karena udah masuk waktu duhur kita tayamum sholat duhur ini boleh dipakai buat kobliya duhur boleh dipakai karena sun'at boleh dipakai buat sholat duhur karena ini tayamum nya boleh dipakai bandiyah boleh dipakai sholat jenazah jadi sholat jenazah itu maknanya dalam bab tayamum kayak sholat sun'ah walaupun fardu kifaya walaupun fardu kifaya intinya tayamum itu fungsinya untuk satu kali ibadah fardu dan boleh buat sholat sun'at sebetulnya tergantung niat ya tergantung niat kalau kita gini nih niat saya tayamum untuk membolehkan megang quran ini buat sholat gak boleh karena buat megang quran tapi kalau niatnya yang tertinggi aku niat tayamum untuk membolehkan sholat fardu sholat fardu boleh sholat sun'at boleh megang quran boleh aku niat tayamum untuk sholat duha begitu nah itu kemudian dia pengen kodo subuh gak boleh karena niatnya buat sun'at begitu ini tingkatan niat dalam bab tayamum jadi singkatnya tayamum itu hanya untuk satu ibadah wajib satu ibadah wajib walaupun belum batal kalau udah masuk waktu sholat wajib kudu tayamum kalau wudu cuman sun'at wudu cuman apa tuh wudu cuman sun'at ibu maghrib belum batal begitu datang waktu isya ibu wudu lagi sun'at kayak tayamum sun'at walaupun belum batal namanya tajedid wudu memperbaharui wudu sun'at setiap wudu yang udah dipakai sholat kalau mau sholat lagi sun'at wudu sun'at namanya tajedid wudu tapi kalau tayamum enggak wajib kalau tayamum setiap mau sholat wajib tayamum walaupun belum batal enggak kentut enggak apa enggak wudu tayamum karena tayamum itu bersuci darurat dan tidak ada kedaruratan sebelum tidak ada kedaruratan bila waktunya belum masuk bedanya wudu dan tayamum tentu dari alat air ini debu kalau berbicara wudu kalau selama belum batal masih boleh dipakai buat apa aja tapi kalau tayamum hanya satu kali aja kecuali sholat-sholat sunat karena banyak dapat kelonggaran itu berbicara dengan tayamum kalau wudu kayak sekarang belum asar kita wudu buat sholat asar boleh kalau tayamum enggak boleh kudu masuk waktu dulu datang adan asar baru tayamum buat sholat asar datang adan maghrib baru tayamum buat sholat ini beberapa perbedaan antara tayamum dan wudu bisa lah segini aja jangan banyak-banyak saya mau buat tanya-jawab saja ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau diluarnya sebelum doa dipersilahkan wallah wa'ala terima kasih